Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Yeremia pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan alamu. Sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu, dan atas kota ini, dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uriah bin Semaya dari Kiryat Yerim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka. Mendengar perkataan orang itu, maka Raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uriah, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu El Nathan bin Ahbor, beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uriah dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-26, ayat yang ke-24. Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Judul renungan kali ini, Siapa yang butuh dukungan Anda? Ditulis oleh Mike Whitmer. Sahabat ODB, Clifford Williams dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan yang tidak ia lakukan. Sementara menunggu eksekusi, ia berusaha mengajukan mausi peninjauan kembali terhadap bukti-bukti yang memberatkannya. Namun setiap petisinya selalu ditolak, dan itu berlangsung selama 42 tahun. Kemudian pengacara Shelley, Fibodeo, mempelajari kasusnya. Dan ia menemukan bahwa bukan hanya tidak ada bukti yang memberatkan Williams, tetapi sudah ada orang lain yang mengaku bersalah atas pembunuhan itu. Akhirnya pada usia ke-76 tahun, William dibebaskan dari tuduhan dan dilepaskan dari penjara. Nabi Yeremia dan Uriah juga menghadapi masalah besar. Mereka menyampaikan kepada bangsa Yehuda bahwa Allah akan menghakimi umatnya bila mereka tidak bertobat. Nubuah tersebut membuat rakyat dan para pejabat Yehuda marah, dan mereka berusaha membunuh kedua nabi itu. Uriah berhasil mereka tangkap. Walaupun ia sempat melarikan diri ke Mesir, tetapi dibawa kembali menghadap raja, dan raja membunuh dia dengan pedang. Mengapa Yeremia tidak mereka bunuh? Salah satu alasannya karena ia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Mungkin tidak ada diantara kenalan kita yang sedang terancam nyawanya. Tetapi bisa jadi kita mengenal seseorang yang membutuhkan dukungan kita. Adakah yang haknya diinjak-injak, atau bakatnya disepelekan, yang suaranya tidak didengar? Mungkin ada risiko yang dihadapi ketika kita membela kepentingan orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tibudu atau Ahikam. Tetapi itu tindakan yang tepat. Apakah kita digerakkan Allah untuk bersuara, atau bertindak bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan kita? Sahabat Udibi, siapa yang memerlukan dukungan Anda saat ini? Dan menurut Anda, bila Anda menyuarakan dukungan Anda, apa yang akan terjadi kepada mereka, kepada Anda, dan kepada orang lain? Allah Maha Kasih tolonglah aku untuk mengasihi orang lain, seperti engkau mengasihi. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950, WhatsApp 0878-7878-9978, Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati. Let God force spread to the nations, So here we can make a difference, Our Daily Bread Ministries.